Intro Halo kembali lagi bersama saya Tegu Dit, Tegu Channel Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan tips sukses untuk belajar bermain gitar Ada 3 hal tips sukses untuk bisa berhasil dalam kita belajar bermain gitar Selain teknik yang luar biasa, teknik yang banyak sekali di dalam cara kita bermain gitar Ada 3 yang paling sangat mendasar Oke kita langsung saja, 3 hal ini apa saja? Yang pertama Yang pertama adalah jangan mudah menyerah Seperti kita tahu juga, kata ini bukan cuma untuk belajar bermain gitar Tapi untuk semua hal Kenapa saya bilang jangan mudah menyerah? Karena untuk belajar, kalau kita dari 0 sama sekali mungkin akan terasa susah sekali bermain gitar Tapi kita harus tahu belajar bermain gitar itu bukan sesuatu yang instan Jadi kita harus paham betul yang nomor 1 ini jangan mudah menyerah Kita harus coba lagi kalau kita belum bisa Misalkan kita mau mempelajari satu lagu Gagal, kita coba lagi Kemudian kita coba pelajari lagi mulai dari kunci-kuncinya susah Kita coba lagi, kemudian ada court yang kita harus bergerak pindah dengan cepat Susah juga karena kita mungkin masih pemula ya Jadi pada intinya yang paling pertama itu kita harus paham Jangan mudah menyerah, kita coba lagi Kita coba lagi, coba lagi terus dan terus Banyak sekali filosofinya jangan mudah menyerah itu seperti orang-orang yang sudah terkenal seperti saat ini Misalkan siapa? Michael Jackson Atau misalkan orang yang berbisnis Misalkan seperti itu ya Ada franchise Franchise seperti apa ya? McDonald's atau Kentucky Fried Chicken Atau apalagi Semuanya, semuanya Semuanya kalimat yang paling pertama sekali untuk berhasil Katanya adalah Jangan mudah menyerah Dan ini juga berlaku buat kita belajar pemain gitar Ya Jadi Yang pertama Jangan mudah menyerah Oke Sekarang yang kedua Kalau yang tadi yang pertama itu yang paling mendasang sekali Sebelum kita masuk ke teknik Ya Dan Termasuk yang nomor dua ini juga Sebelum kita masuk ke teknik belajar pemain gitar Yang kedua ini Adalah Proses Jadi proses ini Kita harus pahami Belajar pemain gitar itu Kita membutuhkan waktu Prosesnya Jadi prosesnya itu Mungkin Kalau kita mencoba belajar satu buah lagu Ada orang yang bisa belajar pemain gitar Lagu tersebut Membutuhkan waktu satu hari Atau mungkin dua hari Tapi mungkin Anda harus lima hari Ya Setiap orang berbeda-beda Ya Jadi Prosesnya itu tidak sama Tapi kalau kita Ikuti Poin nomor pertama Jangan mudah menyerah Saya yakin Kita semua pasti bisa Kalian juga pasti bisa Ya Prosesnya itu Mungkin Ya seperti yang tadi saya bilang Ada yang beberapa orang Mungkin diberi talenta lebih Mempelajari Mempelajari satu alatmu sih Terasa begitu Sangat mudah sekali Buat dia Mungkin Cuma satu hari Atau mungkin Cuma Beberapa jam Ya Tapi kalau kita Mungkin masih baru pemula Membutuhkan waktu Lebih lama Ya wajar saja Karena semuanya itu Tidak instan Saya ingat sekali Kalau misalkan Seorang Bayi Yang Belajar Berjalan Itu Ada prosesnya Jadi mulai dari Merangkak Kemudian mulai Jongkok Berdiri Dan setelah berdiri Jatuh lagi Berdiri lagi Jatuh lagi Kemudian perlahan-lahan Seimbang Terus Dia mulai Bisa berjalan Perlah-lahan Jadi semua ada prosesnya Jangan terburu-buru Santai saja Yang penting kita terus Coba Dan Poin yang pertama Kembali Jangan mudah menyerah Oke Jadi yang pertama Jangan mudah menyerah Poin yang kedua itu Prosesnya Prosesnya Setiap orang berbeda-beda Kita harus pahami Oke Itu nomor dua Dan yang nomor tiga Adalah Kita harus berlatih Pasti Pasti Untuk belajar sesuatu itu Kita harus berlatih Dan khususnya Kalau kita belajar Bermain gitar Sama kita juga Harus berlatih Tapi Kita harus berlatih Dengan Benar Banyak sekali orang yang belajar Bermain gitar itu berlatih Dengan cara yang Salah Saya ambil contoh Seperti ini Misalkan Satu orang Ingin belajar Bermain gitar Dan Satu hari Hanya punya Waktu Misalkan Satu jam Oke Misalkan Satu jam Dalam Satu minggu Berarti Dia punya Waktu itu Tujuh jam Betul Oke Kemudian Dia berlatih Suatu saat Dia melakukan Pola latihan Satu hari Satu jam Terus menerus Saya beritahu Itu adalah Metode berlatih Yang Benar Oke Banyak orang Melakukan kesalahan Seperti ini Misalkan Satu minggu itu Dia gak punya Waktu Dan Dia Senin Sampai Sabtu Dia Tidak berlatih Sama sekali Dan Hari Minggu Dia berlatih Langsung Tujuh jam Ada Orang-orang Yang seperti itu Dan Mereka Fikir Mereka Melakukan Latihan Yang benar Ternyata Itu salah Kenapa Salah Kalau Misalkan Kalian Berlatih Dengan Metode Yang Benar Kemudian Dalam Satu Pekan Satu Minggu Kalian Tidak Punya Waktu Oke Tidak Masalah Kita Lanjutkan Di minggu Berikutnya Dan latihan Lagi Seperti Pola Yang Pertama Satu Hari Satu Jam Namun Dengan Konsep Yang Salah Satu Minggu Tidak Berlatih Sama Sekali Hanya Menggunakan Satu Hari Tujuh Tujuh Begitu Seterusnya Saya Bisa Pastikan Tidak Akan Bisa Berhasil Secara Maksimal Karena Yang Diperlukan Oleh Latihan Salah Satunya Adalah Daya Ingat Semua Organ Tubuh Kita Jadi Misalkan Kalau Kita Bermain Kita Seperti Ini Kunci C Kita Berlatih Bukan Hanya Di Otak Tapi Di Otot Tubuh Kita Jadi Termasuk Jari Jari Kita Jadi Kalau Misalkan Kita Hanya Melatih Tangan Kita Satu Minggu Satu Kali Ini Tidak Akan Secepat Satu Minggu Berlatih Setiap Jam Eh Setiap Hari Satu Jam Berbeda Hasilnya Kalian Bisa Coba Itu Dan Bisa Buktikan Jadi Kalian Bisa Coba Berlatih Satu Minggu Satu Hari Dengan Tujuh Jam Dan Satu Minggu Setiap Harinya Kamu Berlatih Satu Jam Cobain Cobain Dan Rasakan Rasakan Bedanya Bedanya Dari Berserikan Kita Sama Gitar Kemudian Cara Bermain Gitar Coba Satu Filosofi Atau Satu Cerita Dari Metode Ini Adalah Misalkan Seorang Pemain Gitar Yang Paling Bken Sekalilah Bukan Sebut Paling Banyak Pemain Gitar Yang Bken Kita Sebut Sanya Seperti Joe Satriani Jimi Hendrix Les Atau Siapa Yang Gitaris Indonesia Toh Pati Atau Dewa Bojana Siapa Pun Itulah Saya Pernah Dengan Joe Satriani Kalau Enggak Salah Itu Berlatih Satu Harinya Itu Kurang Lebih Sepuluh Jam Satu Hari Sepuluh Jam Jadi Kalau Satu Minggu Itu 70 Jam Kalau Kalian Ingin Bisa Bermain Gitar Seperti Joe Satriani Latihan Latihan Cuma Seminggu 7 Jam Kadang Bolong Kadang Enggak Juga Gimana Mau Bisa Seperti Mereka Itu pola Yang benar Saya beritahu Dari Sekarang Jadi Penting Kita menanamkan Konsep Ini Cara Latihan Yang Benar Setelah Itu baru Kita Masuk Ke Teknik Oke Jadi Kita Ingat Lagi Tiga Poin Untuk Sukses Belajar Pemain Gitar Yang Ini Paling Mendasar Sekali Dan Menurut Saya Ini Paling Apa Ya Mental Bukan Keteknik Mental Kita Yang Pertama Jangan Mudah Menyerah Kita Coba Lagi Coba Lagi Coba Lagi Satu Lagu Kita Selesaikan Belum Berhasil Kita Coba Lagi Lagu Tersebut Jangan Yang Susah Susah Dulu Yang Mudah Yang Sederhana Dulu Kita Coba Lagi Setelah Kita Paham Konsep Yang Pertama Poin Yang Pertama Ini Tidak Menyerah Kita Tidak Menyerah Terus Dan Masuk Ke Poin Nomor Dua Kita Sada Ada Prosesnya Mungkin Satu Hari Dua Hari Atau Lima Hari Atau Mungkin Satu Minggu Dua Minggu Yang Penting Kita Tidak Mudah Menyerah Oke Setelah Itu Yang Ketiga Kita Berlatih Dengan Cara Yang Benar Ya Cara Yang Benar Yang Tadi Seperti Saya Sampaikan Juga Berlatih Sesering Mungkin Ya Kalau Sehari Kamu Bisa Latihan Satu Jam Atau Mungkin Dua Jam Atau Mungkin Dua Jam Setengah Gak Masalah Yang Penting Sesering Mungkin Jangan Dikasih Jarak Terlalu Lama Kalau Senin Kita Bisa Latihan Satu Jam Selasa Bisa Latihan Setengah Jam Gak Masalah Rabu Cuma Bisa Latihan Sepuluh Menit Gak Masalah Kemudian Kamis Kita Latihan Satu Jam Lagi Teruskan Cuma Jangan Terlalu Sebentar Juga Percuma Cuma Lima Menit Dihitung Waktunya Satu Dua Percuma Ya Paling Tidak Kita Harus Coba Latihan Apa Yang Kita Misalkan Susah Dari C ke Aminor Susah Misalnya Coba Gerak Terus Terus Ya Oke Itu Adalah Tiga Poin Penting Untuk Kita Supaya Bisa Berhasil Bermain Kita Selamat Mencoba Dan Jangan Lupa Subscribe Di Channel Sini Supaya Kamu Semua Bisa Dapat Info Terbaru Untuk Belajar Musik Khususnya Gitar Dan Yang Lain Di Channel Sini Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sini 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 Sah